Ditemani tim kuasa hukumnya, tersangka panitia pernikahan putri Rizik Sihab keluar dari gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam senidini hari tadi. Ketiga tersangka yang ikut dalam pemeriksaan adalah Haris Ubaidillah, Idrus, dan Ali Alwi Alatas. Ketiga tersangka yang dikawal petugas kepolisian tidak dilakukan penahanan dan langsung dijemput oleh pihak keluarga. Sebelum jalani pemeriksaan, ketiganya menjalani tes usap. Ketiga orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya, menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya, tetap kita laksanakan dengan kegiatan protokol kesehatan. Ketiga-tiganya kita lakukan tes swab antigen dan hasilnya adalah negatif. Kemudian pukul 2 kita lakukan pemeriksaan. Polda Metro Jaya resmi menahan pimpinan FPI Rizik Sihab. Rizik ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Menurut Kadifumas Polri, Irjen Argo Yuwono, tersangka Rizik Sihab resmi ditahan di rutan dir-narkoba selama 20 hari ke depan, yaitu mulai tanggal 12 Desember sampai 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pernyataan sebagai respon atas periswa empat warga Sigi, Sulawesi Tengah yang tewas dibunuh teroris, serta enam anggota FPI yang tewas dalam insiden di tol Jakarta Cikampek. Presiden mengingatkan, Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti seluruh masyarakat wajib mematuhinya demi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Jokowi Dodo menegaskan, hukum harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat. Bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi. Harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Diketahui, Rizik Sihab dan lima tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama, 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak, 100 juta rupiah. Khusus Rizik Sihab dikenakan pasal lain selain Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yakni Pasal 160 KWAP yang berbunyi. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang diancam dengan pidana penjara paling lama, 6 tahun atau pidana denda paling banyak, 4.500 rupiah.